Intro Ayo Indonesia Ayo Indonesia Bola, 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 bola. Salah kan? Bukan dari ulang, apa? Uji tanding. Uji coba, uji tanding. Tim Las melawan persi, datang ngerang di dalam sana. Nanti kita lihat nih bagaimana visualnya, berapa juga hasilnya. Hasilnya, dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng ketua umum pesesi. Kita akan cari ketua umpesesi, kita akan cari legenda sewa bola sewa yang bisa ditemuin. Siapa aja para penonton latihan. Tim Las, kemarin kan cuma latihan fisik, cuma latihan-latihan. Kalau ini uji tanding. Ini langsung game. Betul, game. Dan ada juga kemanahan solo ya. Ya, persiapan World Cup kita akan pernyajikan berseri dari kota ke kota. Sampai nanti akan dipilih enam. Yang akan menjadi host World Cup U20 2021. Pokoknya jangan ketinggalan The Red Joint Show. Indonesia, Indonesia harus menang. Indonesia yakin menang. Indonesia pasti menang. Tadi di Stadion Madya untuk melihat jenis senior. Dari penampilan memak kita tidak menuju hasil air. Tapi kita melihat bagaimana peningkatan fisik. Saya tadi diskusi sama Stadion Madya, bahwa fisiknya disampaikan cukup pesat peningkatannya. Itu paling penting buat dia. Kemudian dia ingin tahu bagaimana instruksi-instruksi pelatih apakah bisa dilaksanakan di lapangan. Sehingga tadi dianalisa oleh yang bersambutan. Memang menurut pelatih belum maksimal. Saya tanya kenapa? Karena dia capek. Saya tanya kurang. Artinya memang dia cukup over untuk fisiknya. Saya tanya lagi kenapa capek tapi dimainkan. Di situ kita ingin melihat bagaimana penampilan yang bersambutan pada cara capek. Sehingga hari ini mungkin kita lihat pertandingan sampai terakhir. Yang jelas apa yang saya ingin di Sinti Yong sudah mulai bisa dikenal oleh pemain. Ketua-ningi tidak açık. Ketua-ningi terakhirnya под empatisirkan. Sekarangnya pelatihah bisa dijadikan penggugan yang membayar keku. Ketua-ningi terakhirnya 10ahlitah kekuoh. Sekarangnya anak-anak menghadapi sehingga. selamat menikmati Piala Dunia U20 di Indonesia tahun depan, ini Kod sendiri bagaimana melihat peluang kita sebenarnya? Ya, saya lihat peluang buat kita ada sebagai tuan rumah pasti punya kesempatan karena kita bersyukur kita bisa jadi tuan rumah, kita bisa masuk jadi kesempatan ini harus diperguruhkan yang sebaik-baiknya semuanya itu tergantung dari persiapan yang bagus kita juga harus, pemain-pemain harus berkualitas mereka juga menurut saya, masih tahun depan mereka harus banyak ikut di kompetisi, ikut di banyak pertandingan itu bisa menambah kepercayaan diri untuk pemain-pemain itu sehingga bisa menjadi satu tim yang baik untuk bertanding untuk Piala Dunia U20 nanti kalau sesama coach melihat pelatih semacam Jurgen Klopp gitu ya misalnya sekarang kan Jurgen Klopp mendominasi Liga Inggris dengan Liverpoolnya apakah Indonesia bisa melakukan hal itu, mendominasi minimal di tingkat Asia Tenggara? saya kira semua itu kan tergantung bukan dari pelatih aja tapi itu kan juga tergantung dari pemain juga jadi semua sini harus bersinergi juga semua juga ada organisasi dalam federasi juga harus mendukung jadi saya kira kita bisa tahu sebelumnya itu kenapa Pep bisa berhasil karena dengan sepak bolanya sekarang kita lihat di Liverpool dengan Jurgen Kloppnya jadi saya kira sepak bola itu kan berkembang jadi untuk kita mau seperti mau klopp tapi kita juga harus punya pemain-pemain yang punya karakter harus punya fisik yang bagus harus punya skill yang bagus tiga itu harus dipunya sama pemain-pemain kita ini juga yang menjadi kendala buat saya menjadi kendala untuk kita nanti karena kita mencari pemain yang berkualitas itu kan dituntut dari kompetisi yang bagus dia harus sering bertanding itu mendapat nilai-nilai plus untuk pemain tersebut bagaimana terakhir nih Coach bagaimana seorang pelatih melalami filosofi seperti yang dilakukan oleh Jurgen Klopp jadi siapapun pemainnya ini menerapkan filosofi yang sama ketika bermain ya filosofi ini kan tidak bisa dibangun sebentar filosofi itu harus dibangun dari usia muda pemain-pemain itu kan harus dilatih dari usia muda ada step by step baru bisa mencapai sesuatu yang diharapkan kalau buat kita kan kita sekarang baru mulai dengan vilanesia itu ditetapkan di usia muda terus ada U16, U18 nanti di 5 tahun, 10 tahun baru kita bisa menghasilkan jadi kalau buat sekarang kayak buat saya mungkin ada tapi membutuhkan keajaiban tapi sekarang arahnya udah jelas udah benar ya Coach? sekarang presisi sekarang udah membuat vilanesia yaitu filosofi setiap bola Indonesia sekiranya semua sama dengan formasinya 4, 1, 4, 1 karena ini semua bisa itu bisa menghasilkan itu bisa menghasilkan penas yang sama pula dengan satu pola satu strategi satu filosofi itu yang sangat penting sekali Mike, Coach terima kasih atas waktunya saya ngefans banget loh padahal ya sebenarnya ini adalah stadion manahan baru yang akan dirismikan dan juga dipersiapkan menjadi salah satu kandidat tuan rumah Biala Dunia U20 2021 tahun depan kualitasnya sangat internasional lintasan atletik kemudian rumput sudah single seat sound system kemudian layar lebar dan segala hal ini ditinjau oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Diriawan bersama mereka wali kota Solo FDX Hadi Uridiyatmo dan juga kemarin meninjau 5 lapangan pendukung di Solo untuk diputuskan apakah akan menjadi salah satu hostitis Biala Dunia U20 tahun depan saya sekarang berada di Stadion Panahan Solo yang akan dimengasikan oleh salah satu host yang lalu ini U20 2022 pada peninjauan Ketua Umum PSSI bersama dengan wali kota Solo untuk melihat kelengkapan termasuk ini kamar ganti yang berstandar internasional di Stadion Panahan akan melihat lapangan dan juga segala fasilitas di Stadion Kebanggaan Warga Surakarta itu dia episode ke delapan kita berada di Stadion Madia dan menyaksikan uji coba tim nasional senior pertama kali pelatih baru asal Korea Sintayung Sintayung kemudian besok akan dikembalikan ke klub bulan depan dipanggil lagi pertengahan Maret sebelum melawan sebelum melawan sebelum melawan Thailand dan Emirates walaupun kita kalah uji coba melawan tim Percita Benteng Pedek Artike Sidrani Percita kalah tapi ya gak apa-apa ini jadi bukan menang kalah ini adalah latihan keras untuk menyatukan kerjasama saling beradaptasi dengan pola permainan yang baru dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ketua Umum PSSI Ketua Umum PSSI Muhammad Tiriawan menjelaskan bagaimana adaptasi pelatih yang kemarin kita lihat agak kaget terlalu keras terlalu disiplin lakiannya siang-siang pemain salah oper dibilang kayak anak SD wah ini bisa dilihat deh kutis-kutisnya tapi itulah memang berbeda gaya beda orang beda gaya ini saya gaya-nya begini gaya-nya begini kemudian mencobrol sama siapa lagi tadi ada legend ada legend Ruli Nere pemain timnas tahun 80-an cukup jaya Indonesia waktu itu sekarang masih menjadi head coach untuk pelatih timnas putri Indonesia tadi kita ngobrol-ngobrol sama Om Ruli Nere ini tentang Piala Dunia atau persiapan pemain-pemain kita piala dunia dibandingkan era U20 kita juga bercerita tentang bagaimana persiapan Piala Dunia U20 dari kota Solo Stadion Manahan menyaksikan bagaimana stadion itu dilihat oleh ketua umum diresmikan oleh Presiden Jokowi pada renovasi tahun ini bagaimana persiapannya pokoknya ikuti terus kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya jangan lupa subscribe subscribe like dan komen you'll never walk alone we've come to Zorba Norder we're never gonna stop from palace house is naked we've won the fucking heart but pay us the apple champagne